Piala Dunia 2022 di Qatar sudah di penghujung mata. Walaupun begitu, kompetisi akbar ini justru mengalami sejumlah kekacauan, termasuk skandal swap yang disebut mengarah ke FIFA. Selain itu juga ada ancaman dari Presiden Rusia. Cetak Bull coba merangkumnya sebagai berikut. Kemenangan Rusia dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 harus ternodai oleh kasus hukum. Pengadilan Amerika Serikat menyebut kalau FIFA menerima swap terkait hal tersebut. Pengadilan Amerika Serikat mengungkapkan sebuah dokumen yang berisikan nama beberapa anggota komite eksekutif FIFA. Mereka dinyatakan menerima swap. Mereka bahkan menerima jutaan dolar Amerika. Tudingan ini mengarah kepada mantan Presiden CONCACAF yakni Jack Werner. Berikutnya ada mantan Presiden CONMEBOL yakni Nicolas Leos. Selain itu, tudingan ini juga mengarah kepada mantan Presiden Federasi Sepak Bola Brazil yakni Ricardo Teixeira. Serta mantan Presiden Federasi Sepak Bola Guatemala yakni Rafael Salguero. Mirisnya dari empat tersangka tersebut cuma Rafael Salguero yang menjalani proses hukum. Sementara Jack Werner belum diproses karena datanya belum lengkap. Sedangkan Nicolas Leos nggak bisa diadili karena sudah meninggal dunia. Berikutnya terdapat isu mengerikan di mana Qatar melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi kepada para pekerja venue Piala Dunia 2022. Mirisnya pelanggaran ini bahkan sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu. Qatar yang ditunjuk sebagai tuan rumah memang melakukan persiapan sebaik mungkin. Nggak heran dalam proses pengerjaan venue, Qatar mendatangkan banyak pekerja migran. Mulai dari India, Bangladesh, Pakistan, Nepal sampai Sri Lanka. Akan tetapi media Guardian menyebut kalau pengerjaan venue ini sudah menelan lebih dari 6.500 korban meninggal dunia. Angka ini belum termasuk pekerja migran dari Asia Selatan termasuk Filipina. Nggak cuma migran, pekerja yang asli Qatar pun juga mengalami hal yang serupa. Terkait hal tersebut, Piala Dunia edisi ini pun mendapatkan banyak kecaman termasuk dari negara peserta. FIFA Singkirkan Rusia Timnas Rusia sebenarnya dijadwalkan tampil pada pertandingan babak playoff kualifikasi bulan Maret ini. Rencananya Rusia akan bertanding menghadapi Polandia. Sementara timnas putrinya sudah lolos ke Piala Eropa yang akan digelar di Inggris bulan Juli mendatang. Akan tetapi kedua tim ini harus mengubur mimpinya. Alasannya nggak berkaitan dengan sepak bola. Tapi FIFA dan UEFA resmi mengeluarkan Rusia dari kompetisi internasional tersebut. Nggak cuma timnas putra dan putrinya, sejumlah klub asal Rusia juga mengalami nasib serupa. Salah satunya dialami oleh klub ibu kota Rusia yakni Spartak Moskow. Spartak Moskow yang menembus babak 16 besar Europa League harus tersingkir begitu saja. Hasilnya lawan mereka yakni RB Leipzig langsung melaju ke babak perempat final tanpa pertandingan. Rusia dianggap nggak terima karena harus diasingkan dari Piala Dunia 2022. Kabarnya Presiden Rusia Vladimir Putin sampai melayangkan ancaman. Kabar ini disampaikan oleh akun Facebook bernama Dunia Bola. Dalam unggahan tersebut Putin mengatakan kepada FIFA untuk nggak mencampuri urusan militer. Putin juga menegaskan kalau Rusia harus berpartisipasi di Piala Dunia tersebut. Seandainya benar-benar disingkirkan secara tidak hormat, maka Putin akan membubarkannya. Walaupun terdengar sadis, kabar ini masih simpang siur. Banyak yang menyebut kalau kabar ini hanyalah hok semata. Itulah sejumlah kekacauan di Piala Dunia 2022 di Qatar. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan sejumlah masalah ini Piala Dunia tetap berjalan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!